Hai di lansir dari RMOL narasi rekonsiliasi lebih tepat untuk Habib Rizik wacana rekonsiliasi harus didengungkan pasca Komisi Pemilihan Umum KPU resmi menetut Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden tujuan dari wacana tersebut adalah untuk meredam polarisasi masyarakat usai gelaran pilpres yang hanya menghadirkan dua pasangan calon namun demikian ekskoordinator jurubicara BPN Prabowo Sandi Daniel Azar Siman Junta menilai rekonsiliasi itu tidak tepat jika mengacu sebatas pertemuan antara Jokowi dan Prabowo apalagi Daniel memandang tidak ada konflik antara kedua calon presiden itu selama pilpres berlangsung menurutnya lebih tepat jika narasi rekonsiliasi politik digunakan pemerintah untuk imam besar font pembela Islam FPI Habib Rizik Syihab yang hingga kini masih berada di Arab Saudi karena diskriminasi diskriminalisasi jalanarasi rekonsiliasi politik mau digunakan agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizik kembali ke Indonesia tegasnya dalam akun Twitter pribadi Kamis 4 Juli setelah itu pemerintah harus menghentikan segala upaya dalam mengkriminalisasi ulama saatnya semua saling maafkan demi menyongsong kehidupan yang lebih harmonis kita bangun toleransi yang otentik stop narasi-narasi stigma stigmatisasi radikalis dan lain-lain bungkasnya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!